Waktu ini juga masih masalah transportasi, kesal lantaran tidak digubris oleh Pemprov DKI Jakarta. Ratusan sopir angkutan kota yang biasa melintas di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berunjuk rasa dan mogok beroperasi. Aksi ratusan sopir angkut ini membuat warga yang terlantar dan berlari ke angkutan lain. Ratusan sopir mikrolet ini melakukan aksinya setelah aksi sebelumnya di gedung balai kota DKI Jakarta tidak ditanggapi. Pemprov DKI Jakarta tetap menutup ruas jalan Jati Baru yang dipungsikan sebagai tempat perdagang PKL. Penutupan ruas jalan membuat penumpang jauh berkurang karena beralih ke moda transportasi lain. Galiputra melaporkan akibat aksi ini warga yang biasa menggunakan angkut menjadi terlantar. Aksi ini mendapat pengawalan polisi karena para sopir sempat mengancam akan membuka paksa jalur yang ditutup. Terima kasih telah menonton!